Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicomania, salam satu wabi Jumpa lagi di channel saya, Garis Kicom Di kesempatan video kali ini, saya mau memberikan tips ya, atau cara ya Mungkin teman-teman punya sogon di rumah itu Kadang gacor, kadang enggak, kadang bunyi, kadang enggak Nah, kalau teman-teman mengalami hal tersebut ya Jadi burung sogon teman-teman itu kurang stabil bunyinya ya Kadang bunyi, kadang enggak, kadang gacor, kadang enggak Kadang minggu ini gacor terus, kadang tau-tau minggu depan pet ya enggak bunyi Itu saya mau kasih solusi tentang sogon yang tidak stabil bunyi atau tidak stabil gacor Agar stabil gacor setiap hari sepanjang hari teman-teman Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe ya Bisa subscribe dulu channel saya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga sehat selalu dan banyak rezeki Oke, langsung tanpa basa-basi lagi Kita simak tips cara menstabilkan sogon supaya gacor sepanjang hari Cek itu ya teman-teman Oke, untuk tips yang pertama ya Ini sebenarnya simple ya Simple tapi banyak yang enggak ngeh ya Atau banyak yang enggak gagas Bahwa satu hal ini yang menyebabkan burung sogon itu enggak stabil bunyi ya Jadi tips yang pertama itu Tempatkan sogon di satu tempat Jangan dipindah-pindah ya Nah ini kadang orang enggak gagas ya Sogon pindah sana, dipindah sini Itu malah bikin burung sogon itu enggak stabil bunyi teman-teman Jadi mending ditempatkan satu tempat di situ terus ya Supaya teman-teman biasa diletakkan di teras sebelah kanan Ya dah di situ terus Atau sebelah teras sebelah kiri Atau sering dicantelin di dalam rumah Monggo teman-teman Pokoknya stabil ditaruh di situ ya Tentunya ini settingan untuk gacor di rumah ya Settingan untuk lomba itu beda lagi ya teman-teman Jadi ini harus diperhatikan Ini settingan untuk gacor harian di rumah ya Bukan di kantangan teman-teman Jadi yang pertama itu Stabil diletakkan di dalam satu tempat tertentu Jangan dipindah-pindah Letakkan di situ terus Hariannya sering di situ ya dah Di situ terus jangan dipindah-pindah Itu tips yang pertama Itu penting banget ya Simple tapi penting banget Oke kemudian tips yang kedua ya Supaya sogon itu stabil bunyi sepanjang hari ya Harian itu stabil bunyi terus Yang kedua tipsnya itu Usahakan pelihara sogon lebih dari satu ya Boleh dua, boleh tiga, boleh jantan semua Boleh ada pakai betina Boleh satu jantan, boleh satu betina Nah itu untuk merangsang dia setiap hari Saut-sautan berbunyi ya Karena ini bisa dibuktikan ya Kalau teman-teman punya satu lah Punya satu dicantelin Begitu didatengin liaran ya Itu pasti ngeleper Pasti ngalas Pasti menyaut ya sama liaran ya Itu buktinya Kalau emang pelihara sogon itu Lebih baik Lebih dari satu Supaya yaitu ya Saut-sautan saling bunyi Saling saut-menyaut Biar stabil tiap hari itu bunyi teman-teman Nah itu ya Tips yang kedua itu Pelihara lebih dari satu teman-teman Oke tips berikutnya ya Tips ketiga Supaya sogon stabil bunyi sepanjang hari Yaitu dari segi makanannya teman-teman Nah ini ya Diusahakan makanannya itu Yaitu nektarnya itu Jangan ganti-ganti ya Nah dan tentunya ini yang Sogon yang sudah bunyi ya Sogon yang sudah bunyi Tapi kurang stabil bunyinya Yaitu tipinya nektarnya itu Jangan diganti-ganti teman-teman Beda lagi kalau burungnya itu Belum rajin bunyi ya Belum ketemu settingannya itu Boleh diganti-ganti Supama Susu sama sirup Loh kok belum bunyi Belum gacau Belum ketemu Belum ketemu settingannya Boleh diganti Terus air gula Terus nektar yang Beli di pabrian itu Silahkan dicari-cari dulu Kalau sudah ketemu Settingannya sudah ketemu ya Sumpama Sirup Susu sama telur Yaudah Itu jangan diganti-ganti teman-teman Stabil itu Terus untuk settingannya Nektarnya ya Karena emang Setiap Sogon itu Beda karakter ya Kadang yang ini Doyanya Air gula Gacornya air gula Kadang Satunya lagi Gacornya pakai susu Sama sirup Nah jadi Beda-beda ya Setiap Sogon itu beda-beda Tergantung teman-teman ya Kalau sudah ketemu settingannya Settingan nektarnya Yaudah Jangan diganti-ganti Konsisten pakai Nektar itu Terus ya Nektarnya apa aja ya Yang penting dia cocok teman-teman Oke seperti itu ya Berikutnya Supaya Sogon Stabil bunyi Sepanjang hari ini ya Sogon Kalau punya dua itu Sebaiknya Saatnya entelin itu Dipisah Jaraknya lumayan jauh ya Ini sekitar Empat meteran ya Jaraknya ya Antara satu dan satunya Nah ini ya Kemudian antara satu dan satunya itu Jangan saling lihat teman-teman Nah ini kan Ketutup pager yang saya pager Cagak yang satu sama ini ya Cagak yang oran ini Jadi Ketutup Cagak Antara satu yang satunya Jadi dia Nggak bisa saling lihat Tapi bisa saling mendengarkan ya Saling denger ya Jadi kalau satunya ngalas Satunya juga Kedengeran ngalas Jadi nyaut ngalas juga ya Jadi saut-sautan Ngalas Satunya ngalas Satunya ikut ngalas Satunya nembak Satunya bales nembak Teman-teman Jadi Saling melengkapi Saling saut-sautan Jadi bisa stabil Sepanjang hari itu bunyi Teman-teman Jangan didekatkan disini ya Nah ini kan terlalu dekat ini Ini sama ini Jaraknya ini Paling cuma Satu meter teman-teman Jadi jangan ya Jangan kalau disitu itu Terlalu dekat Jadi sebaiknya itu Jaraknya jauh Dan tidak saling lihat Cara nyentelinnya ya Dan tentunya Kembali seperti yang Tip pertama ya Stabil dicantelin disitu Terus jangan dipindah-pindah Teman-teman Nah itu dia ya teman-teman Tipnya sebenarnya Simple banget ya Simple banget Tapi kadang orang Kurang ngeh ya Kurang memperhatikan Tipsnya itu Kemudian Sekali lagi Tipsnya itu Untuk settingan Gacor harian di rumah ya Soalnya Untuk settingan Gacor Untuk gantangan Beda ya teman-teman Jadi itu Sekali lagi Untuk settingan Gacoran Harian di rumah Supaya Bunyinya itu Stabil Sepanjang hari Supaya bunyinya itu Tidak Datnyeng ya Datnyeng itu Sehari bunyi Terus Seminggu Pet Tidak buny Sehari gacor Pet Seminggu Tidak gacor Jadi itu Untuk settingan Supaya stabil Sepanjang hari Oke teman-teman Sampai ketemu Di tips Dan trik berikutnya Semoga tips Kali ini Bisa bermanfaat Buat Sobat Kicomania Senusantara Oke bye-bye Salam satu Hobi Jau Sampai jumpa Selamat menikmati